Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 1-1 Kali ini kita akan membahas matematika Untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka edisi 2022 Kita akan membahas bab 1 Bilangan caca sampai 100 ribu pada bagian uji kompetensi Di halaman 27 sampai dengan 28 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas uji kompetensi Nomor 1, nyatakan bilangan berikut dengan angka 50.303 rupiah 50.303 Jadi ada kosongnya di sini ya, karena gak ada puluhannya Lalu ini 33.403 33.403 Bacalah bilangan berikut Nah, jumlah kependudukan Kepulauan Sintaro tahun 2021 adalah 70 2.100 Tiga puluh lima Lalu yang ini 15.000 200 20 9 Terus tuliskan bilangan berikut Angka dan bacanya Yang ini berarti 3 3 lembar Berarti 10.000 Berarti 30.000 7.000 110 Keping seratusan Berarti jadinya Gini ya Seribu Jadinya Ini Sama-sama ribuan Jadi 38.000 Dibacanya adalah 38.000 Bilangan yang merupakan jumlah dari 3 lembar 10.000 Berarti 30.000 Ditambah 4 lembar seribuan 4 lembar seribuan Kita ke samping aja kalau gitu ya Tambah 4 lembar seribuan 34.000 Dibacanya 34.000 9 lembar 10.000 7 lembar seribuan 5 keping ratusan Jadinya Sama dengan 97.500 Dibacanya 9 10 7 1.000 1.500 Tentukan hasil dari nilai tempat Hasil dan nilai tempat Oke Oke Tentukan hasil dan nilai tempat ya Hasil dan nilai tempat Berarti Oke berarti kita tuliskannya 76.000 5 9 8 Ditambah 12 4 5 6 Kita tambahkan dulu Ini 14 Simpan 1 15 Simpan 1 10 Simpan 1 Ini 9 Ini 8 Jadi 89.000 Untuk nilai tempatnya Berarti Karina buat langsung disini ya Jadinya tuh 89.054 Sama dengan 80.000 Nah ini berarti Puluhan ribu gitu ya Dikadikan Nah ini gak ada tabel Lalu 9.000 0 Terus 50 Dan 4 Ya B Pengurangan 67 9 87 Dikurangi 13 4 5 3 7 7 Kurang 3 4 8 Kurang 5 3 9 Kurang 4 5 7 Kurang 3 4 6 Kurang 1 5 54.000 534 Sama dengan Puluhan ribunya Berarti 50.000 Ini 4.000 Ini 500 Ini 30 Dan ini 4 Nanti kalau adik-adik Mau buat Berarti ini nanti buat tabel Ini berarti puluhan ribu Ini Ribuan gitu ya Pembagian Sekarang ya 67032 Dibagi 147 Nah sekarang Kita bagi dulu 670 Dibagi 147 Itu kita dapat 4 ya Kita mendapatkan 4 4 dikali 147 Adalah 588 Kita kurangi Ya ini Berarti Pinjam 10 2 Terus ini Jadi sisa 6 Tapi pinjam lagi Jadi sisa 16 8 Ini habis Jadi sisa 82 Terus 3 nya Turun lagi Untuk nemenin ya 823 Dibagi 147 Kita dapat 5 5 kali 147 735 Ini pinjam 13 Kurang 5 8 Ini pinjam lagi Jadi 11 Kurang 3 11 Kurang 3 Itu 8 ya Terus ini habis Jadi Sekarang 2 nya turun 882 882 Dibagi 147 Dapat 6 6 kali 147 8 882 Habis ya Jadi hasilnya adalah 456 Dengan nilai tempatnya adalah Ini 400 Terus 50 Dan 6 Sekarang perkalian D 567 Dikali 98 Ya 7 kali 8 56 6 nya taruh sini 5 nya simpan Terus Terus 8 kali 6 48 Terus tambah simpanannya 5 Jadi 53 3 nya taruh sini 5 nya simpan lagi 8 kali 5 40 Tambah 5 45 Sekarang yang 9 9 kali 7 63 3 nya taruh sini 6 nya simpan Terus 9 kali 6 54 Tambah 6 Berarti 60 9 kali 5 45 Tambah 6 Berarti 51 6 6 6 5 5 5 5 Jadi 50 55 55 55 55 566 55 566 Gini Ini puluhan ribunya Ini ribuannya Ini ratusannya Ini puluhannya Ini satuan Ibu Saga Berbelanja Di pasar Sebesar 59 Rimbu Jika di dompet Ibu Saga Ada 2 lembar Uang 20 Kita Tulis ya Berarti Dia punya 2 kali 20 Rimbu Ya kan Terus 3 lembar 10 Rimbu Ish Kebanyakan 10 Rimbu Terus 2 lembar 5 5 5 lembar 2 Rimbu Nah Kita hitung dulu Berapa duit uang yang dia punya Ini 40 Rimbu Tambah Ini 30 Rimbu Ini 10 Rimbu Terus Nah ini tuh 5 ya 5 lembar 2 Rimbu Itu artinya 10 Rimbu Berarti Uang yang dia miliki Adalah 40 70 80 90 Rimbu Nah Berapa Komposisi Cara membayar Yang mungkin Dilakukan Nah Sebenarnya Berarti Kita bisa hitung Komposisinya Dengan 20 Rimbu Berarti 2 lembar 2 lembar 20 Rimbu Itu Jadinya Adalah 40 Rimbu Terus 2 lembar 10 Rimbu Ya Jadinya 20 Rimbu Gini ya Jadinya 60 Rimbu Yang dibayar Terus Bisa juga Dengan 3 lembar 20 Rimbu Ya Ini Kemungkinan 1 Ini Kemungkinan 2 Terus Kemungkinan 3 Misalnya Dia bayar 1 Lembar 20 Terus Dia bayar 3 lembar 10 Rimbu Dan Dan Ini baru 50 Rimbu Terus 1 Lembar 5000 Ini Kayaknya Bisa pas Adik Adik Terus Dia punya 2000 Berarti 2 Kali 2000 4000 Nah Ini Jadinya Pas 59 Rimbu Oke Karina Kasih 3 Cara Aja Kalau Adik Adik Nanti Punya Yang Lain Boleh Ditambahkan Ya Cermati Tabel Berikut Nah Ini Zafran Dan Ulam Memilih Makanan Ini Paketnya Ya Jika Zafran Dan Ulam Masih Masih Membeli Satu Porsi Paket A Berapa Jumlah Yang Dibayarkan Berarti 27 500 Dikali 2 0 Ini Jadi 15 Siman 1 55 Rp Jika Kamu Menjadi Zafran Dan Ulam Paket Mana Yang Kamu Pilih Ini Ini Dijawab Sendiri Ya Kalau Tadi Kan Ini 55 Rp Kalau Beli Paket A2 Nah Kalau Disini 2 Ayam Goreng 2 Nasi 2 Teh Manis Ini Paket Tapi Harganya Lebih Murah Nah Tapi Karina Serahkan Kadik-kadik Untuk Menjawab Terus Jika Zafran Dan Mereka Memberi Paket B Berapa Sisa Uang Masing-masing Oke Berarti Kita Bagi 2 Dulu Satu Orang Berapa Ya 53 Dibagi 2 Ini 2 4 13 6 2 12 Terus Sisa 1 10 5 Ya Habis Nah Masih ada Sisa 2 0 Jadi 26 6.000 Ini Satu Paket Ya Berarti Kalau Dia Punya Uang 35.000 Kita Kurangi Dengan Harga Paket Yaitu 26.500 Jadi Ini 5 Pinjam 1 Tadi Ya Sisa 4 Pinjam Lagi 14 Kurang 6 8 Berarti Sisa Uang Nya Adalah 8.500 Ya Coba Karina Cep Ulang 35.000 Dikurangi 26.500 8.500 Betul ya Oke Pembelajaran kita Sudah selesai di Kadik Semoga pembelajaran kita Kali ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Dan boleh juga Di subscribe Channel Karina yang lain Untuk belajar Bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG nya juga Di At onlineclass101.id Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Mohon dimaafkan Apabila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun dalam materi Yang diberikan Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa